Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim dimanapun anda berada apa kabar anda di malam hari ini Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sihat ulafiat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali tentunya bisa menyapa anda kembali dalam acara spesial kita Acara kesayangan kita yaitu kuis menuju Baitullah Dimana pada malam hari ini adalah malam dimana kita akan mengumumkan Dan akan mengundi siapa yang akan menjadi pemenang dari 5 kandidat Yang telah berhasil mendapatkan nomor undian dari Salam TV Sahabat keluarga muslim dimanapun anda berada Tentunya hari-hari kemarin anda sudah menyaksikan bagaimana keseruan permainan Ataupun pelaksanaan kuis menuju Baitullah Dimana dalam kuis tersebut kita ingin mencari seorang pemenang Yang akan kita berangkatkan menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji Yang insya Allah akan dipasilitasi oleh Salam TV Dan sekali lagi saya ulangi malam hari ini adalah malam yang sangat seru tentunya Malam yang saya tunggu-tunggu dan malam yang juga anda tunggu-tunggu Apalagi mereka keparah kandidat yang telah mendapatkan nomor undian dari kita Mereka pasti sedang menunggu apakah nama mereka akan keluar menjadi pemenang di malam hari ini Baik sahabat keluarga muslim Pada tahun sebelumnya kita telah memberangkatkan salah seorang pemenang Yaitu Al-Ustadz Ilham Tumanggor menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji Karena pada saat itu beliau lah yang keluar menjadi pemenang Pada saat pelaksanaan kuis menuju Baitullah Kita lihat seperti apa kemudian acara kuis pada tahun yang lalu Ada cuplikannya kita lihat di layar televisi Siapakah sahabat Nabi SAW yang mendapat kehormatan memandikan janazah Silahkan Pak Ajis Selim seperti inilah pelaksanaan kuis menuju Baitullah pada tahun yang lalu ya Tahun 2016 kita lihat bagaimana oleh Ustadz kemudian sedang mengikuti alur permainan Dan lihat juga bagaimana kemudian sang rival Sang rival kemudian menunggu hasil Dan pada saat itu Alhamdulillah Pak Ustadz Ilham Tumanggor berhasil mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Lihat bagaimana seorang Pak Ustadz terharu ya saat beliau kemudian menang pada saat pelaksanaan kuis tersebut Ya itulah seorang Al-Ustadz Ilham Tumanggor yang nanti insya Allah akan kita saksikan juga Bagaimana keseruannya, bagaimana pula keberadaannya saat itu di Tanah Suci Insya Allah nanti akan kita bincang-bincang dengan beliau ya sahabat keluarga muslim Ya sahabat keluarga muslim itulah saat-saat dimana Pak Ustadz Ilham Tumanggor Ustadz Ilham Tumanggor kemudian mendapatkan tiket menuju Baitullah Pada saat itu beliau berhasil menjadi pemenang di kuis menuju Baitullah pada tahun 2016 ya Pada tahun 2016 dan insya Allah nanti akan kita hadirkan untuk Anda Dan kita akan minta kesan dan pesannya ya sahabat keluarga muslim Dan tentunya kita akan beri sejenak kita saksikan yang mau lewat berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Ya baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada di segmen pertama tadi kita sudah menyaksikan Bagaimana keseruan ya pelaksanaan kuis menuju Baitullah pada tahun yang lalu Dan keluarlah satu nama pada saat itu yaitu nama Ustadz Ilham Tumanggor menjadi pemenang Dan Alhamdulillah beliau pun sudah melaksanakan ibadah haji pada tahun-pada tahun yang lalu Nah sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada Dan malam hari ini adalah malam yang spesial tentunya untuk kita semua Dimana kita akan menyaksikan siapakah nanti yang kemudian berhasil menjadi pemenang di malam hari ini Dari kuis menuju Baitullah pada tahun ini Dan kita sudah undang seperti yang saya sampaikan tadi Al-Ustadz Ilham Tumanggor untuk berbincang-bincang bersama kita Tentang kesan kemudian juga tentang bagaimana perasaan beliau Ketika melaksanakan ibadah haji yang dipasilitasi oleh Salam TV Lalu juga kita nanti akan kedatangan seorang Ustadz Dimana kita akan mengajak beliau mengoprol bersama kita di malam hari ini Nanti akan kita dengarkan tausiah-tausiahnya Akan kita dengarkan dan kita ambil ilmunya Beliau adalah Al-Ustadz Hawasi Dan kita panggil terlebih dahulu Al-Ustadz Ilham Tumanggor ya Untuk berbicara dengan kita Ustadz Ilham Tumanggor sudah berada dan sudah berhadir di studio Langsung saja kita panggil Ya Al-Ustadz Hawasi juga sudah berhadir bersama kita di studio Assalamualaikum Pak Ustadz sehat Alhamdulillah Dan Ustadz Ilham Tumanggor juga sudah berhadir bersama kita Langsung kita panggil Alhamdulillah Bagaimana kabarannya Pak Ustadz? Sehat Ustadz ya Ya Sahabat keluarga muslim Beliau adalah Ustadz Ilham Tumanggor Yang pada tahun lalu Ya berhasil bersama kita ya Berhasil melaksanakan ibadah haji Melalui Salam TV atau dipasilitasi oleh Salam TV Dan di samping saya juga Samping kanan saya ada Ustadz Ahmad Hawasi ya Yang insya Allah nanti akan memberikan wijangan kepada kita Memberikan tausiah kepada kita Tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan ibadah haji tersebut Saya ke Ustadz Hawasi dulu Ustadz Berada Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua Definisi haji adalah Secara bahasa Haji berarti Al-Qasdu Artinya menuju Jadi ketika kita ingin berhaji Berarti kita ingin menuju Menuju ke mana? Tentu Haji tempatnya di Baitullah Di Makkah Al-Muqarah Masana Jadi kita menuju kepada Allah SWT Untuk apa? Melaksanakan ibadah Haji Ada pun secara istilah Maka kata para ulama dalam kitab-kitab mereka Adalah Qasdu Allah SWT Yaitu menuju kepada Allah SWT Maksudnya apa? Qasdu ila baitillahilharam Menuju baitillahilharam Di Makkah Al-Muqarah Bi af'alin maksusah Dengan gerakan-gerakan tertentu Wafi awqatin muayyanah Dan pada saat-saat tertentu Karena tidak setiap waktu haji dilaksanakan Jadi ada bulan-bulan tertentu Waktu-waktu tertentu Dan dengan perbuatan atau tata cara tertentu juga Seperti yang ini terangkan dalam kitab-kitab Fikih Farah Ulama Masya Allah Nah itulah dia sahabat keluarga muslim Secara singkat ya Disampaikan oleh Allah SWT Tentang definisi haji Dan nanti insya Allah kita akan mengasih mengobrol Kita akan ambil kesempatan ini Untuk menimba ilmu dari seorang Ustaz Ahmad Hawasi nanti tentunya Namun kita juga akan berbincang dengan Ustaz Ilham Tumangger ya Yang pada tahun lalu sudah berangkat ke Tanah Suci Alhamdulillah Pak Ustaz kira-kira Apa yang Ustaz rasakan pada saat Dimana Ustaz Kemudian dinobatkan Menjadi pemenang Dan berarti pada saat itu Pak Ustaz yang akan berangkat Melaksanakan ibadah haji pada saat itu Bagaimana Pak Ustaz Ya Alhamdulillah ketika itu cukup bahagia Benar-benar bahagia Dan tentunya sangat bersyukur kepada Allah SWT Karena memang gak nyangka itu Mungkin beberapa bulan lagi Itu datang bulan haji Apa namanya Bulan Zul Hijjah Alhamdulillah Saya ditetapkan menjadi pemenang Pada acara kuis haji Yang tahun lalu Begitu tentunya sangat senang Masya Allah Ya ada perasaan terharu Pak Ustaz ya Ada perasaan Masya Allah kita mendapatkan nikmat yang besar Dari Allah SWT Tentunya Nikmat yang tidak disangka-sangka Artinya kalau secara hitung-hitungan kita Barangkali kita belum tahu Kapan waktunya kita akan berangkat Untuk melaksanakan ibadah haji Alhamdulillah Ya Pak Ustaz Saya kembali ke Pak Ustaz Hawasi Ya Pak Ustaz Kenapa sih kemudian begitu urjinnya Kita harus melaksanakan ibadah haji Dalam Islam seperti apa sih Saya lihat haji ini Begitu ditekankan Pak Ustaz Ya Ibadah haji Kita tahu bersama Bahwasannya merupakan salah satu rukun Islam Ya rukun Islam Kata Rasulullah SAW Bunyat Islam Ala khamsin Islam dimangun Atas lima fondasi dasar Jalan satunya adalah apa Hijjul betillahil haram Dimanistata ilahi sabila Yaitu Berhaji ke betillahil haram Bagi orang yang mampu Jadi memang dia Rukun Islam Fondasi yang sangat Urgen Tentu harus kita Bangun agama kita Di atas salah satu syarat Islam tersebut Yaitu Haji Artinya Manakala seseorang mampu Melaksanakan ibadah haji Lalu hatinya tidak pernah tergerak Untuk melaksanakan Ibadah haji tersebut Sedangkan ibadah haji Merupakan bagian dari rukun Islam Maka Islamnya tidak pernah sempurna Karena memang Sekali lagi Salah satu hikmah dari Allah SWT Ibadah haji ini Syariatnya bagi orang yang mampu saja Limanistata ilahi sabila Bekalnya mampu Perjalanannya mampu Kemudian Waktunya juga mampu Banyak orang yang mampu Secara finansial Akan tetapi hati belum tergerak Karena belum dipanggil Allah SWT Tapi lihat Pak Ilham ini Masya Allah Allah mungkin tidak disangka-sangka Ini amat dari Allah SWT Allah tahu cara memanggil hambanya Masya Allah Karena memang tamunya Allah SWT Pak Ilham Ya mudah-mudahan Hajinya diterima Amin ya Rabbah Ya mudah-mudahan kita semua dipanggil kembali Oleh Allah SWT Melaksanakan ibadah haji Ya sahabat keluarga muslim Dan juga tentunya Lalu mirsa di rumah Ya kita berdoa mudah-mudahan Anda-anda yang menyaksikan malam hari ini juga Dipanggil oleh Allah SWT Untuk menjadi tamunya Yang melaksanakan ibadah haji yang agung ini Amin Amin ya Rabbah Alamin Nah kita kembali ke Pak Ustaz Ilham Tumanggar ya Lalu itu tadi Perasaan Ustaz ketika Dinobatkan menjadi Pemenang Pak Ustaz Dalam kuis tersebut Lalu bagaimana pula perasaan Ustaz ketika Sudah berada di tanah suci Sesuatu yang barangkali Anda mimpi-mimpikan Pak Ustaz Dahulu begitu kan Anda melihat videonya Lalu ada perasaan rindu ke sana Padahal belum pernah berkunjung ke sana Pak Ustaz Iya belum Lalu apa yang Ustaz rasakan pada saat itu Masya Allah ketika sampai Menginjakkan kaki di Apa namanya Masjidil Haram Itu benar-benar terharu sekali Sangat terharu Sangat terharu Dan ya tidak terasa Barangkali air mata menetes di situ Masya Allah Karena memang ya tidak Kita sangka-sangka Pada waktu itu Kita bisa sampai di sana Dengan cara yang Mungkin Tidak disangka-sangka juga Tidak disangka-sangka Artinya Tiba-tiba saja Panggilan Allah itu datang Begitu ya Mudah-mudahan ini adalah Bagian dari Cara Allah Yang juga akan kita dapatkan Nanti ya Begitu juga pemirsa di rumah Ya Allah menggil kita Dengan caranya sendiri Nah Iya Pak Ustaz Pada saat itu Pada saat-saat Bagaimana Ustaz kemudian mendapatkan Ada Gerakan hati yang luar biasa Ada perasaan terharu Sedih Barangkali Bahagia Barangkali Sangat luar biasa Apakah saat berada di Mina dan lain sebagainya Dimana Pak Ustaz Ustaz Ilham Ketika sampai di sana Begitu bahagia ya Ya Secara umum bahagia Bagaimana gambarannya Kita bisa gambarkan bahwa Segala rutinitas itu Di sana kan Semuanya insya Allah Bernilai ibadah Begitu Semua hati manusia Terpaut menuju ke sana Begitu Walaupun dalam kondisi Cuaca yang panas Tapi semua hati manusia Terutama dia seorang muslim Pasti dia rindu Untuk pergi ke sana Bahkan saya yang sudah Pergi ke sana saja Mungkin kalau ada kesempatan lagi Insya Allah Saya Semakin rindu Pak Ustaz Memang begitu Pak Ustaz Saya pernah cerita Cerita dengan teman-teman Yang sudah berangkat ke sana Katanya memang begitu Semakin kita pergi ke sana Semakin dalam pula Kerinduan yang kita dapatkan Begitu Pak Ustaz ya Dan Pak Ustaz Awasi tentunya juga Sudah berangkat ke sana Tinggal hostnya yang belum Makan Amin Amin Baik Pak Ustaz Ustaz Saya kembali ke Pak Ustaz Awasi Lalu kalau kita melihat sendiri Keutamaan ibadah haji ini Pak Ustaz Apa sih sisi keutamaan Dari ibadah haji ini Dibandingkan mungkin Dengan ibadah-ibadah yang lainnya Kenapa ini begitu spesial Pak Ustaz Yang pertama Bahwasannya Ibadah haji Rukun Islam Seperti saya katakan tadi Dan namanya Rukun fondasi Dan bagi orang yang mampu Tidaklah segera melaksanakannya Jangan menunda-nunda Karena Allah jika sudah memanggil Maka cepatlah untuk Mengijabahinya Menjawabnya Dan berikutnya adalah Keutamaan haji Bisa kita lihat Dari nas-nas yang ada Baik Al-Quran maupun hadis Maka kita temukan Keutamaan yang banyak sekali Ya diantaranya apa Satu Yaitu apa Haji bisa menghapus dosa Menghapus dosa Jadi haji ketika kita lakukan Itu menghapus dosa kita Bahkan juga menjadi Kunci rizki bagi Kunci rizki Pak Ustaz ya Maksudnya bagaimana itu Pak Ustaz Jadi ketika orang Melaksanakan haji Maka akan datang Kekayaan kepada dia Hal ini ditegaskan dalam Sabda Nabi SAW Tabi'u bainal haji wal umrah Ikutkanlah antara haji dan umrah Setelah laksanakan umrah Laksanakanlah haji Seperti itu Kenapa Karena umrah dan haji itu Menghilangkan kefakiran dan dosa Kemaksiatan Kemudian Rasulullah memisalkan Bagaimana menghilangkannya kefakiran dan dosa itu Seperti menghilangkannya Barak api itu Panasnya api Menghilangkan Karat dari besi Emas maupun Perak Jadi sangat besar Fadilahnya Juga kunci dari Masuk surga haji Kata Rasulullah SAW Laisa Lilhajil Mabrur Jazaila Aljannah Bahasannya haji Mabrur adalah Balasannya adalah Surga Maksudnya apa Imam Nabi menegaskan Dalam suara sahih muslimnya Bahasannya Tidak ada balasan Yang layak Bagi orang yang melaksanakan haji Kecuali surga Maka hendaklah kita Berlama lomba Dan Allah menyebut Orang yang melaksanakan haji Dengan tamu Allah SWT Ini adalah kemuliaan tentunya Tamu Allah Kata Rasulullah SAW Al-Ghazi Fisabilillah Walhaj Wal-Mu'tamir Wafudullah Fada'ahum Fajabu Rasulullah SAW Dalam hadis ini Menekankan Orang yang berperang Di jalan Allah Orang yang haji Dan orang yang melakukan umrah Itu adalah tamu Allah SWT Mereka dipanggil Dan mereka pun segera Menyeru kepada Menjawab Panggilan Allah tersebut Dan apabila mereka meminta Maka akan diijabahi Makanya orang yang haji Hendaklah banyak berdoa Disitulah tempat-tempat Ijabah Bahkan orang yang haji Juga Dibebaskan dari Api neraka Bagi yang Ikhlas hajinya Dalam sebuah hadis Nabi SAW Rasulullah SAW Menegaskan Tidak ada satu hari Yang Allah lebih banyak Membebaskan hambanya Dari api neraka Kecuali pada hari Arafah Dan kita tahu Orang-orang haji Tentu harus melaksanakan Wukuf di Arafah Karena itu rukunnya Haji Seperti itu Jadi Orang wukuf di Arafah Melaksanakan haji Dia Dibabaskan dari api Neraka Oleh karenanya Kita perbaiki Niat kita dalam haji Agar ibadah haji kita Menjadi haji-haji yang Mabur Haji yang diterima oleh Allah SWT Itu haji yang mabur Itu haji yang diterima oleh Allah SWT Haji yang mabur Haji yang diterima oleh Allah SWT Dan tentu kita akan melihat Apa namanya Efeknya Apa yang terjadi Keadaan dia setelah haji Apakah lebih banyak Tidak Teringat sebuah kisah Memang ada sebuah keluar Baik Pak Ustaz Kisahnya pasti menarik Nanti insya Allah Akan kita ulas Pak Ustaz Di segmen berikutnya Disimpan dulu Pak Ustaz Dan tentunya masih banyak Yang ini kita kore Dari seorang Ustaz Ilham Tumanggor Pak Ustaz Kita break dulu Sahabat kolega muslim Jangan kemana-mana Tetap di Kuis Menuju Baitullah Ya sahabat kolega muslim Dimanapun anda berada Kembali kita Dalam program spesial kita Kuis Menuju Baitullah Di malam-malam hari ini Insya Allah kita akan Mendapatkan seorang pemenang Yang akan kita dapatkan Melalui Ya cara undian Ya akan kita undi Nanti di akhir acara Dan anda semua Akan menyaksikan Nama siapa Yang pada akhirnya Keluar Menjadi pemenang Yang akan kita berangkat Ke Tanah Suci Ke Tanah Suci Untuk melaksanakan Ibadah haji Bersama Salam TV Insya Allah Nah sahabat keluarga muslim Tadi kita sempat terputus Dengan Pak Ustaz Hawasi Pak Ustaz Tadi ada cerita Yang belum tuntas Pak Ustaz Ceritanya sangat menarik Saya yakin sangat menarik Bagaimana ceritanya Pak Ustaz Ya jadi ada sebuah keluarga Yang memang Allah Rapangkan rizkinya Jadi setiap tahun Anak-anaknya Nuntut agar jalan-jalan Keluar negeri Jadi mereka carinya kemana Ke Eropa Jalan-jalannya ke Eropa Keluar negeri sana Maksudnya bumi Allah itu Semua baik gitu kan Mereka jalan-jalan ke Eropa Tapi apa yang terjadi Lingkungan Eropa Merusak anak-anak tersebut Jadi liburan sekolah Jadi mereka berangkat Bersama keluarganya Bapak ibunya Berangkat ke Eropa Untuk berlibur Tapi sayang Pergaulan merusak Minum khamar Labir zira Segala macam Na'udzubillah Dalik Tapi suatu saat Terbetik Orang tua ini Gimana kalau kita Riburannya untuk umrah Umrah Kemudian Sekeluar agak diajaklah umrah Ini umrah Belum haji kan Umrah Kemudian setelah itu Apa yang terjadi Berubah Keluarga tersebut Anak-anak yang dulunya Rusak dengan pergaulan bebasnya Sekarang bagaimana Kembali Saleh Jadi anak-anak saleh Kenapa? Karena hotel masjid Hotel masjid Hotel Ka'bah gitu kan Jadi tidak jauh Dan itu memberikan efek Ketika sekembalinya ke tanah air Jadi memang Perjalanan ini Penuh dengan Hikmah sangat besar Bagi beruntung Bagi mereka yang terpilu Untuk menjadi pemenang Pada malam ini Mudah-mudahan Menjadi Pecut Untuk kita bersemangat Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena perjalanan yang penuh ibadah Masya Allah Luar biasa Bapak Ustadz Kepada Ustadz Ilham Tumanggar tentunya Malam hari ini Tentu dari Lima kandidat Yang sudah berhasil Mendapatkan nomor undian tadi Kita hanya Memfasilitasi satu orang Artinya pemenangnya Hanya satu Kira-kira Pak Ustadz Apa motivasi Pak Ustadz Untuk Teman-teman Bapak-bapak Para pemirsa Yang malam hari ini juga Belum beruntung Pak Ustadz Apa motivasinya Saya yakin masih banyak Cara lain Untuk bisa melaksanakan Ibadah yang mulia ini Pak Ustadz Iya Kepada pemirsa Salam TV Dimana pun Anda berada Dan umumnya Kepada seluruh kaum muslimin Yang Semuanya mungkin Sudah memasang niat Ingin pergi ke Baitullah Untuk melaksanakan haji Begitu Tapi mungkin Karena kondisi finansial Kondisi harta Ataupun kondisi kesehatan Memungkinkan mereka berangkat Begitu Saya katakan Sama seperti saya Mungkin kondisi mereka Yang secara finansial Tidak mungkin berangkat haji Ya Maka Saya katakan Tetaplah kita harus optimis Dan senantiasa Menggantungkan hati Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terus kita Senantiasa memohon doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena bisa jadi Apa namanya Kita bisa berangkat Kesana Bukan karena harta kita Bisa saja Melalui tangan orang lain Seperti ini Apa namanya Salah satu Cara juga Kuis salam tv Kuis menuju bayatullah Atau juga dengan anak kita Nanti kalau kita didik Anak kita menjadi soleh Menjadi seorang hafiz Itu teman-teman saya kemarin Yang berangkat juga Satu rombongan Bahkan orang tua Yang berangkat itu Ada yang Karena anaknya menang Dalam perlombaan Tahfiz Quran Bahkan itu diberangkatkan Kedua orang tuanya Kemudian kakeknya Apa namanya Neneknya juga Itu salah satu jalan Dimana dia bisa berangkat haji Bukan dengan harta dia sendiri Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Punya Banyak cara Kalau sudah Allah berkehendak Kita pergi ke sana Insya Allah Apapun kondisi kita Insya Allah Kita bisa Bisa berangkat Baik Ya ke Pak Ustaz Hawasi Pak Ustaz Gimana kira Pak Ustaz Apa yang ingin untuk Mesampaikan kepada mereka Mereka yang malam hari ini Belum beruntung Mendapatkan Tiket Melaksanakan ibadah haji Saya katakan Subhanahu wa ta'ala Pesan ilahi kepada kita semua Walati'asu min rahmatillah Jangan berputus asa Di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Kita pasang niat saja Insya Allah Allah memberikan apa Pahala buat kita Mungkin tidak tahun ini Tahun yang akan datang Mungkin tidak dengan cara Ikui sini Ya betul Banyak cara Banyak cara menuju Makkah al-makarrama Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil hamba Dengan berbagai macam cara Mungkin Ada yang dipanggil dengan cara Ikut pemenang jadi kuis malam ini Mungkin Ada yang dipanggil dengan Cara yang lain Dengan hartanya sendiri Atau atas Ular tangan orang lain Atau bantuan orang lain Dan lain sebagainya Kita Tentu tidak Mengetahui bagaimana Rizki ini akan Datang Panggilan ini akan Dipanggil kepada Kita yang terpenting Berdoa dan bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Sahabat keluarga muslim Dimanapun anda berada Semakin seru Perbincangan kita Di malam hari ini Karena kita bisa Jalan-jalan ke Mekah Melalui cerita Seorang Pak Ustaz Ilhamtu Manggor Dan juga kita Mendapatkan semangat Dan motivasi Dari seorang Ustaz Awasi Bagaimana kita Agar tirah kita Untuk Melaksanakan ibadah haji Semakin kuat Tentunya harus Tanamkan niat yang ikhlas dulu Agar kemudian Allah bukakan Jalan rezeki Untuk kita semua Amin Nah seperti apa Keseruan Pelaksanaan kuis Menjibaitullah Pada tahun ini Kita laksasikan Di layar televisi Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya dengan Bapak Siapa di mana Ahmad Dan Abang Selatan Ya Bapak Ahmad Pertanyaan pertama Untuk tahapan Indonesia Menjibaitullah Yang mana malam hari ini Adalah Malam pemundiannya Malam pemundiannya Akan keluar Nanti seorang pemenang Yang tentunya Akan kita berangkatkan Melaksanakan Ibadah haji kebaikullah Pada bulan Sulhijjah nanti Al-Quran Ya berikut adalah Nama-nama Yang menjadi kandidat Ya yang berhasil Mendapatkan nomor undian Dari Salam TV Mereka berhasil Menjawab pertanyaan tersebut 114 Ya ada Pak Ahmad Di Kalimantan Selatan Bapak Ahmad Yang ada di Kalimantan Selatan Anda berhasil mendapatkan Satu nomor undian Di malam hari ini Ya dengan Bapak Siapa di mana Pak Eman Pak Eman Di Tasik Malaya Iya Tasik Malaya Iya Makanan Jago Iya Lalu ada Bapak Eman Ya di Tasik Malaya Ambilan Pak Eman Juga berhasil Mendapatkan tiket Dari Salam TV Ada Pak Eman Di Tasik Malaya Apa kabar Pak Mohamad Kita masuk ke Negara pertama Yang harus dilalui oleh Bapak Mohamad Di Jawa Timur Ya Itu negara Indonesia Iya Bapak Mohamad Iya Kita lihat juga Ada Bapak Mohamad Ya Pak Mohamad Yaakub Di Jawa Timur Yang Juga berhasil Menjadi kandidat Dan mendapatkan Satu Nomor undian Yang akan kita undi Pada malam hari ini Misok Untuk Zakat Kambing Adalah Berjumlah Empat puluh ekor Empat puluh ekor Ya Sahabat Kongkong Muslim Itu Di antara Nama-namanya Ya Ada lima kandidat Sebenarnya Lima kandidat Yang berhasil Mendapatkan Nomor undian Dari Salam TV Dan nanti Insya Allah Di segmen berikutnya Akan kita lihat Nama siapa Yang keluar Menjadi pemenang Berarti Berhasil mendapatkan Tiket untuk Melaksanakan haji Ke Baitullah Nah Sahabat Kulurga Muslim Dimanapun Anda berada Ada juga Pak Kameruddin tadi Ya Ada Pak Kameruddin Saya tadi Sempat terlewatkan Salah satu nama Ya Pak Weli ya Pak Weli di Ya baik Menolak lupa Pak Weli Nanti seolah akan keluar lagi Namanya Nah sahabat Kulurga Muslim Dimanapun Anda berada Saya yakin Anda sudah tidak sabar Ya Menunggu siapakah Yang berhasil Menjadi pemenang Dan akan mendapatkan Tiket melaksanakan Ibadah haji Kebaikullah Nanti di segmen Terakhir Insya Allah akan Kita undi Dan Anda Jangan lupa Saksikan keseruannya Hanya di Salam TV Kita break dulu Kita persilahkan Yang mau lewat berikut ini Saksikan keseruannya Baik sahabat Kulurga Muslim Dimanapun Anda berada Kembali kita di Kuis menuju Bayatullah Di malam hari ini adalah Malam dimana Anda Sangat menanti Nanti Momen spesial ini Karena malam hari ini adalah Malam dimana Para kandidat Akan kita undi Ya Siapa di antara mereka Yang namanya keluar Mendapatkan rezeki Ya Dan tentunya Ya Menjadi pemenang Yang akan melaksanakan Ibadah haji Kebaikullah Nanti Saya yakin Anda Sudah tidak sabar lagi Karena depan saya Sebenarnya Sudah ada Akwarium Tapi akwarium Yang biasa Di rumah Anda Berisi ikan Kali ini Ada lima Nomor undian Ya Atau nama-nama undian Nomor undian Yang nantinya akan Saya undi Ya Ada lima Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Maaf Terjatuh Nah Lima di antara Lima kandidat tersebut Namanya sudah ada di sini Dan nanti Akan kita cabut Satu Siapapun nanti yang keluar menjadi pemenang Ya Tentunya ini tidak bisa diganggu-gugat Oleh siapapun Ya Karena ini mutlak Mutlak adalah Kewenangan dari Salam TV Nah Sahabat keluarga muslim Dimanapun Anda berada Tentunya sangat beruntung Untuk mereka Yang kemudian namanya Keluar di malam hari ini Menjadi pemenang Karena Ya Begitulah Kata Allah Dia mendapatkan rezeki Dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Untuk melaksanakan ibadah haji Barangkali ini Merupakan Satu hal yang tidak pernah Dimimpi-mimpikannya Ya Bahwa ia akan melaksanakan ibadah haji Dengan cara yang Sangat-sangat mudah sekali Kenapa saya katakan mudah Hanya 10 pertanyaan Hanya 10 pertanyaan Yang kemudian ia jawab Dengan baik dan benar tentunya Dan waktu Hanya 10 detik Untuk masing-masing Pertanyaan tersebut Nah itu artinya Cara Allah Memberikan rezeki Kepadanya melaksanakan ibadah haji Sangat-sangat mudah Dan saya yakin anda juga Sangat mengharapkan Hal-hal yang seperti ini Sama seperti saya ya Sahabat keluarga muslim Nah dan tentunya kita Sudah tidak sabar lagi Sahabat keluarga muslim Sama seperti anda Sudah tidak sabar lagi Apalagi mereka Para kandidat Yang namanya Sudah masuk ke dalam Kotak Atau ke dalam Atau ke dalam Akuarium ini Saya akan ajak Seorang ustad nanti Mungkin ustad hawasi Ustad ya Saya minta kesediaannya Untuk mencabut Nomor undian Atau satu Nomor undian Kemudian Kita persilahkan nanti Untuk dibuka Ke layar Televisi Agar Pemirsa di rumah Bisa melihat Dan menyaksikan Siapa Yang kemudian Namanya Keluar Menjadi Pemenang Ya Sahabat keluarga muslim Pemirsa di rumah Anda sudah siap Untuk melihat Dan para kandidat Tentunya banyak-banyak Berdoa ya Mudah-mudahan Nama anda Di malam hari ini Keluar Dari kotak Akuarium ini Baik Kita masuk ke Saat-saat Yang menegangkan tersebut Yaitu saat Dimana kita akan Mencabut Nomor Nomor Undian Tersebut Baik Saya persilakan Ustadz Hawasi Iya Saat sekarang ini Bismillah Pak Ustadz Kok saya jadi deg-degan ini ya Yang deg-degan siapa Pak Ustadz Malah Pak Ustadz Hawasi Saya juga deg-degan nih Jangan-jangan nama saya yang keluar Baik Kita lihat ya Saya persilakan Ustadz Bismillahirrohmanirrohim Di kocok dulu ya Ya di kocok dulu Pak Ustadz Saya nggak lihat ya Hanya lima Saya nggak lihat Iya Pak Ustadz Hawasi nggak lihat ya Saya tutup matanya Pak Ustadz Baik Kita ambil satu Bismillahirrohmanirrohim Cuma satu saya ambil Ini murni undian ya Iya Boleh dibuka sekarang? Boleh dibuka Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Bismillah ya Besok aja Atau besok aja Kita buka Baik Kita ambil Bismillah Bismillahirroh Iya Ditahan dulu Iya Sahabat kaum Muslim Pasti dekat-dekat ya Bismillah Buka sekarang? Iya dibuka sekarang Pak Ustadz Panjang Iya di zoom Nama siapa yang keluar? Ahmad Hussein Kalimantan Selatan Bapak Ahmad Hussein Di Kalimantan Selatan Alhamdulillah Alhamdulillah Anda harus sujud syukur Di malam hari ini juga ya Nama anda keluar menjadi pemenang Nama anda keluar menjadi pemenang Alhamdulillahirrohbilalamin Alhamdulillahibnikmatihi Tetimus Salihar Nama anda keluar Anda mendapatkan rezeki Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya mungkin akan zoom sekali lagi Wah Ustadz Biar jelas kepada pemirsa ya Ini murni undian Iya Kita lihat ke layar kaca Iya Bapak Ahmad Hussein Di Kalimantan Selatan Oke Pemirsa di rumah Barangkali sudah menyaksikan Selamat sekali lagi untuk Bapak Barakallahu Fik Alhamdulillah Ini gimana Pusat Masukkan kembali Kita sudah terhubung Dengan Bapak Ahmad Hussein ya Kita ingin berbincang-bincang Dengan beliau Iya Iya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Iya Dengan Bapak Ahmad Hussein Iya Iya Bapak Ahmad Hussein Di Kalimantan Selatan ya Iya Pak Iya Apa kabarnya Pak Ahmad Hussein Alhamdulillah Saya baiklah Alhamdulillah Iya Bapak Ahmad Hussein Anda masih sadar nih ya Iya Bapak Ahmad Hussein masih sadar menjawab saya nih Iya Masih pacaran Apa yang Bapak rasakan malam hari ini Pak Ahmad Hussein Bapak Ahmad Hussein Bapak Ahmad Hussein Bapak Ahmad Hussein Iya Dan tentunya saya melihat semangatnya Bapak Hussein Tidak sama seperti semangat ketika Masih dalam prosesi kuis menuju Baitullah Malam hari ini saya lihat Ada sedikit rasa haru Pak Hussein ya Iya Alhamdulillah Bapak Ahmad Hussein Bapak Ahmad Hussein Kalau boleh saya tahu Apa profesi seorang Bapak Hussein Profesinya Pak Anu Pak Petani Pak Oh Alhamdulillah Bapak seorang petani Petani padi Petani Salih Alhamdulillah Dan Bapak Kalau boleh saya tahu Mohon maaf Pak ya Ini pernah belajar agama Tidak sebelum akhirnya masuk ke kuis menuju Baitullah ini Iya banyak Pak Banyak Banyak agama Pak ya Pertama kali ini Saya menghubungi kuis-kuis Bintangnya Saya berhubungi Bapak Dari kawan-kawan yang Saya sedih Diatak Udah banyak Saya tak sangat Kemudian Itu kata juga Kemudian Yang saya gak tahu Saya kata Dari Udah Bapak Diatak Udah Mungkin Akhirnya Diatak Kemudian Di samping itu Saya Banyak Bapak Masya Allah Masya Allah Bapak juga menyaksikan salam TV tentunya Sering menyaksikan salam TV Pak Ahmad Hussein Ya Tiap malam Tiap malam Ya Tiap malam Alhamdulillahirrohbilalamin Baik Ini mungkin Rahasia dari Allah Yang Bapak rasakan Di malam hari ini Di mana Bapak Tidak menyangka-nyangka Bahwa malam hari ini Nama Bapak keluar Menjadi pemenang Untuk berangkat Menuju Baytullah Jangan lupa Jangan lupa Bapak Tidak menyangka-nyangka Alhamdulillahirrohbilalamin Semua ini terjadi karena Untuk supaya Hati kita tidak terlalu sedih Atau Supaya kita Lebih Dekat kepada Allah Amin Baik Bapak Ahmad Hussein Terima kasih Bapak Ahmad Hussein Terima kasih Bapak Ahmad Hussein Halo Ya selamat sekali lagi untuk Bapak Ahmad Hussein Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa Bersua ya Berjumpa kembali Kalau tidak bersua di dunia Mudah-mudahan di akhirat Allah jumpakan kita semua Amin Amin Baik terima kasih Bapak Ahmad Hussein Ya Pak Saya tambahkan Pak Tolik Ya bagaimana Bapak Ahmad Hussein Kepada Jalan ini Semoga Allah melimpahkan Kebaikan yang banyak sekali Amin Dan semoga Apa yang Apa itu Dibatikan oleh Dalam ini Selalu Terima kasih Selalu Amin Baik Baik Terima kasih Bapak Ahmad Hussein Baik Ya sahabat keluarga muslim Dimanapun anda berada Itu tadi Bapak Ahmad Hussein ya Akhirnya nama beliau keluar menjadi pemenang Dan tentunya ini merupakan kebanggaan untuk kita semua Yang menang tentunya Jangan berbangga hati Karena ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Teruslah Belajar ilmu agama Dan kita semua tentunya dituntut untuk terus belajar Yang belum berhasil bukan berarti anda kalah Hanya saja faktor keberuntungan malam hari ini Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Bapak Ahmad Hussein tentunya dengan segala hikmahnya Baik sahabat keluarga muslim Dimanapun anda berada Pesan dari Bapak Ahmad Hussein tadi Saksikan terus Salam TV Itu juga pesan dari saya Mudah-mudahan kita semua Mendapatkan hikmah Mendapatkan pelajaran Mendapatkan ilmu Dan tentunya untuk lebih baik lagi Kedepan insyaAllah ta'ala Akhirnya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Ahmad Awasi Terima kasih Bapak Ustaz Mudah-mudahan kita bisa bersuah kembali Dengan Bapak Ustaz Ilham Tumanggar juga Mudah-mudahan kita semua bisa dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan ibadah haji juga Dan tentunya untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah Terima kasih Untuk segala partisipasinya Terima kasih untuk semuanya Sudah menyaksikan acara kuis menuju bayi Tullah Dari awal hingga akhir malam hari ini Kita sudah mendapatkan pemenang Saya Abu Rehan tentunya memandu kuis ini Mohon maaf yang sebesar-besarnya Barangkali satu dua di antara Soalnya atau mungkin cara penyampaian Dan lain sebagainya Tutur katanya yang kurang berkenan Saya sendiri minta maaf kepada anda semua Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Pemaafkan kita semua juga Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih untuk semuanya Akhirnya saya Abu Rehan Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!